Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sejuta kisah Kembali kami hadir menjumpai anda Tentunya seperti biasa Akan menghadirkan kisah-kisah nyata misteri yang menarik Dan untuk kesempatan kali ini Kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Dalam keadaan koma Aku bertemu di wilajar Kisah mistis ini seperti dituturkan AF Saat menjalani operasi ginjal Persisnya disaat tak sadarkan diri Akibat pengaruh obat bius Ruhnya melanglang ke alam gaib Dia bertemu dengan sosok putri yang cantik celita Yang mengaku sebagai dewi lanjar Apa yang terjadi kemudian Aku seorang lelaki berusia 42 tahun Sebut saja nama ku Heru Sejak aku menikah dengan Sarah 20 tahun silam Hanya satu orang anak yang lahir dari rahimnya Sarah adalah seorang istri yang sangat pengertian Setia dan penuh kasih sayang Apalagi dengan Andika Anak sematawa yang kami Tentu saja kami sangat mengharapkan Suatu hari nanti Andika menjadi anak yang bisa berbakti Dan menghargai orang tuanya Dan berguna bagi orang lain Pada pertengahan Maret tahun 2003 Aku terpaksa terbaring di rumah sakit Menurut diagnosis dokter Ginjal kananku tak lagi berfungsi Sebagaimana layaknya ginjal manusia normal Istriku dengan setia sekali mendampingiku setiap saat Kulihat wajahnya penuh dengan keharuan mendalam Karena tak kuasa melihat keadaanku Apadaya setiap penyakit akan datang Tanpa pernah terduga Kehadirannya begitu cepat dan tiba-tiba Selama menjalani opnam Untuk sementara waktu aku harus meninggalkan pekerjaanku Pada sebuah kantor dinas catatan sipil Seminggu sebelum aku menjalani operasi Dokter sempat memeriksa ginjal milik Andika Putraku Dan Alhamdulillah dinyatakan sehat oleh dokter Dengan keteguhan hati yang sangat kuat Andika rela memberikan salah satu ginjalnya padaku Ayahnya tercinta Aku begitu terharu atas sikapnya yang tak terduga itu Saat itu anakku sudah lebih dulu berada di ruang operasi Aku teringat ketika detik-detik pertama memasuki ruang operasi Sarah yang mengiringi kereta dorong tempatku terbaring lemah Terus melangkah sambil sesekali melelehkan air mata Genggaman tangannya begitu erat Aku bisa memahami apa yang dikhawatirkan istriku saat itu Belum lagi istriku memikirkan Andika yang ginjalnya harus ditukar denganku Yang jelas saat itu istriku mengalami beban mental yang cukup berat Tapi aku yakin Sarah akan selalu tabah dan sabar menunggu dan banyak berdoa Memohon pada yang maha kuasa Agar suami dan anaknya diberi keselamatan dalam menghadapi cobaan Kuat dan tabahkan dirimu pak Suara istriku sambil terisak Aku yakin banyak hal yang ingin dia katakan padaku Namun ketika dia menatapku dalam-dalam Semuanya menjadi kabur dan lama-kelamaan menghilang Yang ada di dalam hatiku hanya perasaan khawatiran yang amat sangat Jangan menangis Sarah Teruslah berdoa dan memohon pada Tuhan Agar aku diberi keselamatan dan panjang umur Kataku lirih tak berdaya Sarah mengangguk dan berdiri kaku di hadapanku Kini aku sudah berada di ruang operasi Kini kuserahkan segala hidup dan matiku kepada Tuhan Apadaya ternyata aku harus berjuang sekuat tenaga Seandainya saja Andika tidak keras kepala Tidak menyerahkan salah satu ginjalnya untukku Mungkin saat itu aku sudah meninggal Ketika salah seorang dokter menyentikan cairan bius ke dalam tubuhku Tiba-tiba pandanganku menjadi gelap kulita Dan tak lama setelah itu aku seperti terhempas Aku tak sadarkan diri Namun yang kurasakan selanjutnya Jiwaku perlahan-lahan serasa melayang Aku dapat melihat dengan jelas apa yang dilakukan tim dokter di ruang operasi itu Perutku dibedah Sedangkan tubuhku saat itu lemah tak berdaya dengan mata terpejem Ternyata saat itu aku tidak sendirian Jauh di alam yang tidak aku kenal sebelumnya Tampak seorang wanita tengah bersamaku Dan secara bersamaan Menyaksikan tubuhku yang tak berdaya sedang di operasi Apa yang kau lakukan di tempat itu Tanyaku pada wanita yang cantik bagi seorang dewi itu Sebelum dia menjawabnya Aku kian sadar akan siapa diriku yang sebenarnya Bukankah aku tak berdaya karena sakit Dan kenapa aku berada di sini Gumamku tanpa melihat wajah perempuan itu Kamu sudah berada di alam lain Yang sebelumnya tidak pernah kamu lihat Cetus wanita itu dengan suara lembut Apakah aku telah mati Ya Bisa juga dikatakan seperti itu Lalu Siapa kamu sebenarnya Dan kenapa harus aku yang kau bawa kemari Tanyaku semakin penasaran Ketika itu aku telah merasa Kalau diriku berada di sebuah ruangan besar yang agak temaram Tapi jelas bukan di ruang operasi seperti pada awalnya Aku adalah dewi lancar Kamu tentu pernah mendengar nama aku bukan Dan untuk saat ini Kamu beruntung Dapat bertemu langsung dengan pemilik nama itu Kamu termasuk orang yang beruntung heru Katanya sambil melayang-layang Aneh Kenapa aku sendiri mudah sekali mengangkat tubuhku Kemanapun di wilanjar itu melayang Aku selalu mengikutinya Lalu mengapa harus aku yang kau bawa kemari dewi Tanyaku lagi Sebenarnya apa yang kamu cari selama bekerja siang dan malam di dunia Dia malah balik bertanya Sesaat aku terdiam Uang Ya Uang untuk memenuhi segala kebutuhan hidupku juga istri dan anakku Memangnya kenapa dewi Teru Dia menatapku dengan teduh Kalau kamu menginginkan uang Kamu akan mendapatkan semua itu dengan mudah disini Harta kekayaan macam apalagi yang kamu inginkan Kamu tinggal menyebutnya Asalkan kamu patuh Dan menuruti apa yang aku katakan Jangan lupa Bulatkan hatimu untuk memilih kekayaan itu Semudah itukah dewi Aku ragu Ya Dewi lanjar menggenggam tanganku Dia menarik dan membawaku entah kemana Aku bahkan tak peduli lagi dengan tubuhku yang masih dibedah Yang kurasakan saat itu Aku tengah mengembara jauh meninggalkan bumi pertiwi Hingga akhirnya aku seperti berada di sebuah bangunan istana yang begitu megah Istana itu sepertinya berdiri kokoh di atas gugusan awan Aku terpana dengan pemandangan yang kusaksikan saat itu Semua yang kualami tak pernah kulihat sebelumnya di muka bumi ini Pintu gerbang istana itu terbuka dengan sendirinya Aku tertegun akan bentuk bangunan yang luar biasa megah dan luas Persis sebuah istana para raja dalam dongeng Tetapi menurut perkiraanku Masih kalah megahnya dengan istana yang kumasuki saat ini Layaknya seorang tamu kebesaran Aku disambut dengan baik oleh Dewi Lanjar Bahkan setiap jenggal sudut ruangan istana diterangkanya padaku Memang ada segelintir orang yang lalu lalang Entah siapa mereka Aku tak tahu Yang jelas wujud mereka sama sepertiku manusia Setelah kemudian Tibalah aku di sebuah kamar yang amat luas Bentuk ranjangnya yang teramat mewah Direputi yang menyelimuti ranjang itu juga sangat bagus Seakan menambah suatu kenyamanan Jika aku merubahkan tubuhku di atasnya Sejenak aku menatap wajah rupawan Dewi Lanjar Kecantikan yang dimilikinya memang luar biasa Sangat tepat seperti putri atau bidadari Silahkan kalau kamu mau beristirahat Katanya singkat dan tangannya menuju ke arah tempat tidur mewah itu Inikah tempat tinggalmu Dewi Ya tinggal di sini untuk beberapa hari Lalu lamanya Apa saja yang kamu inginkan Semuanya sudah tersedia di sini Kata wanita cantik yang mengaku Dewi Lanjar itu Aku mengerjapkan mataku Dan mendekati ranjang itu Kurubahkan tubuhku di atas kasur empuk Aku merasakan kenyamanan yang luar biasa Seumur hidup aku tak pernah merebahkan tubuhku di tempat sebagus itu Sejenak kulihat Dewi Lanjar tersenyum saat menatapku Dan tak lama kemudian Dia melangkah keluar Aneh Tiba-tiba saja pintu kamar itu pun menutup dengan sendirinya Seperti ada remote kontrolnya Entah apa yang ada dalam pikiranku saat itu Ketika aku baru saja memejamkan mata Tiba-tiba Dewi Lanjar sudah berada di ruangan yang sama Tapi saat itu Sosok tubuh Dewi Lanjar dalam keadaan bukil Tanpa secuilpun kain yang melekat di tubuhnya Dengan tatapan matanya yang sayu Dan rambut yang dibiarkan bergerai Dia mulai mendekatiku Pandangan mataku menangkap apa yang dia lakukan Sepasang bukit tembarnya yang membusung indah Kontan menggetarkan seluruh jiwa ragaku Bahkan tanpa segan Dewi Lanjar melucuti pakaian ku Dalam beberapa saat Tak terasa aku telah tampil dalam keadaan bukil Tanpa selai benang pun yang menempel di tubuhku Wanita cantik berambut hitam panjang itu pun Merangkak dan naik di atas tubuhku Dengan gelora yang terus membumbung tinggi Aku mencium semua wangi tubuhnya yang terus menggelora Dan membakar gairahku Dia mencium bibirku Melumat dan memilihnya perlahan-lahan Sebagai laki-laki normal Kontan saja membuatku terangsang hebat Akibat mendapat serangan Dewi Lanjar Sejuta gairah menyelubung jiwaku Apalagi saat bukit kembarnya yang putih dan mengkal itu Menempel ketat di dadaku Saat itu aku benar-benar dibuat tak berdaya Aku hanya diam Dan merasakan sentuhan lembut Yang terus dilancarkan Dewi Lanjar Wanita cantik itu tak ubahnya kuda binal yang luar biasa garang Apalagi ketika sudah melakukan persetubuhan dengan lawan jenisnya Desahan dan rintian keluar dari mulutnya Seiring dengan kenikmatan yang dirasakannya Ketika senjata anda langkuh yang sejak tadi telah menegang gasyat Kini mulai menunjukkan kehebatannya Seketika wajah Dewi Lanjar mendonga ke atas langit-langit Matanya terpejam-pejam Seiring gerakan tubuhnya ke atas dan ke bawah Saat itu aku hanya bisa menerima dan pasrah Dengan semua yang terjadi Setelah saatnya tiba Dewi Lanjar merasa puas setelah beberapa kali berhubungan denganku Peristiwa demi peristiwa berlangsung begitu cepat Lalu Dewi Lanjar membawaku ke sebuah ruangan yang lagi-lagi tak kalah megahnya Dia berdiri di sebuah singgah sana kebesaran seorang putri raja Aku berdiri 2 meter dari jaraknya berdiri Dengan posisi lebih tinggi Di samping kanan kirinya tampak 2 orang dayang-dayang cantik sedang memegang kipas di tangannya Katakan saja Apakah kau menginginkan harta kekayaan Kesenangan dunia Seperti yang telah aku katakan kemarin Kata Dewi Lanjar yang terkesan lembut namun tegas Kekayaan apa yang dapatku beroleh Dewi Tanyaku Semua itu tergantung dengan permintaanmu Tapi dengan satu syarat Katanya dengan mengangkat satu jari telunjuk Katakanlah Dewi Syarat apa yang harus aku penuhi Sahutku Kau harus rela menyerahkan nyawa orang yang paling kau kasihi Jika perlu anakmu sendiri Dengan syarat itu Kau akan menjadi orang terkaya Yang memiliki banyak harta Bahkan Segala macam usaha yang kau jalankan nanti Akan mengalami kemajuan yang begitu besar Ketika mendengar ucapan ini Aku terkejut setengah mati Sungguh Aku tak pernah membayangkan sedikitpun Dengan syarat yang akan diajukan Dewi Lanjar Saat itu juga Aku langsung menolak syarat gila yang diinginkannya Harta kekayaan yang dia tawarkan padaku Adalah dengan menjual nyawa orang yang ku cintai Rasanya itu tidak akan terjadi Aku tidak mungkin menyetujuinya Tidak Karena aku tidak mau memenuhi persyaratan yang diinginkan Dewi Lanjar Akhirnya aku diusir keluar dari istananya yang megah Aku masih ingat sekali Bagaimana wanita itu mengeluarkanku dengan sangat marah Dan saat itu pula pandanganku kembali gelap kulita Tidak lama kemudian Mataku mulai terbuka Samar-samar aku mendengar banyak orang bergerumun di sekelilingku Yang menungguku di dalam kamar perawatan rumah sakit Ketika pandangan mataku menangkap sosok wajah istriku Saat itu matanya Saat itu matanya nampak membengkak Ia segera memeluk tubuhku yang masih terbaring lemah Pak Alhamdulillah Akhirnya kau selamat Aku takut sekali kehilanganmu pak Suara Sarah sambil terisak Ada apa ini Tanya ku heran Di sekelilingku Kulihat wajah-wajah kerabat dekatku tengah berkumpul Dokter bilang Bapak sudah meninggal Kondisimu terlalu lemah sekali Sehingga tidak kuat menjalani operasi Aku tercengang sambil menarik nafas panjang Bagaimana dengan anak kita bu Apakah dia baik-baik saja Iya Andika baik-baik saja pak Dia akan senang sekali melihatmu sudah sehat kembali Tak lama kemudian Seorang pemuda berkulit putih memasuki kamar Dan mendekatiku Tangis bahagia menghiasi suasana saat itu Bahkan istriku Sarah Nyaris tak bisa membendung lagi air matanya Seminggu setelah operasi berjalan Dokter yang menanganiku mengizinkan aku dirawat jalan Aku tak mungkin lama-lama tinggal di rumah sakit Hal itu disebabkan Hal itu disebabkan biaya yang kami keluarkan sangat besar sekali Setelah kesehatanku dan Andika mulai berangsur-angsur membaik Akhirnya aku mulai menceritakan apa yang telah terjadi pada diriku Tadkala aku berada di alam yang tak pernah ku tahu sebelumnya Memang di daerahku Tepatnya di pekalongan bagian utara Sering terdengar misteri seputar Dewi Lanjar Yang konon dapat memberikan kekayaan Dengan syarat Mau menumbalkan nyawa anak sayangan Aku sempat menemui orang pintar yang mengerti Tentang alam gaib Dewi Lanjar Orang pintar tersebut justru membenarkan sikapku Yang telah berhasil menolak ajakan sesatnya Yaitu meminta syarat manusia sebagai tumbal Dan mengenai hubungan intim yang aku lakukan bersama Dewi Lanjar Menurutnya itu tak akan berakibat apa-apa Dalam kehidupan yang semakin gila ini Aku sering berpikir Lebih baik hidup miskin Tapi hati selalu tentram dan bahagia Daripada kenikmatan duniawi yang bersifat semu Harta benda memang diperlukan untuk kehidupan di dunia Tapi tidak harus mengorbankan Andika Darah dagingku sendiri Sekali lagi Tidak Demikian sahabat sejuta kisah Tinggalkan komentar anda Like share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan kisah nyata misteri terbaru dari kami setiap harinya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!